Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk para Risan Lover, DJS Lover dan para Raja Amod Dimanapun Anda berada Alur cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru Sebegah Ray Bong dan Sandrina Biklah di malam hari ini sebelum kita kubas Dan kita bahas baiknya untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini Untuk selalu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama disini Bang Wina akan menyampaikan sebuah kabar nih Untuk para Shaky Lover tampaknya di hari ini Semuanya dibikin bahagia dari Sinjo, Indro, dan Riani Rindro udah kampek nih para sahabat ya Pokoknya tetap tim BTSnya bikin deh Indro ngerasa kehilangan ria sekali aja Nih kayaknya nyaman banget sih Pokoknya di hari ini para Shaky Lover diberikan kebahagiaan Nih oleh Om Indra yang tuh harus terima kasih dong Seperti Azawwe yang enak banget Apalagi pas ngedipin nih tim BTSnya Pokoknya ditungguin nih para sahabat Bakalan bikin baper ya Jantung aja sepertinya daktik dukder ya Gil Aduh gak suka banget ya sama XR Indro nih Cari loli ujung-ujungnya balik sama Ria lagi si Indro nih Cari loli ini ujung-ujungnya balik sama Ria lagi si Indro nih Kesel sama ekspresinya si Indro nih Kenapa nih ya Pokoknya yang penting sabar aja nih Walaupun ekspresif seperti itu Insya Allah nanti sebentar lagi akan kembali lagi kepada Ria yang dulu lagi ya Erat banget ya belokannya nih Ngena kenan W Apalagi pas Asya ngedip nih Please bener banget ya Ngenanya pake banget nih Mana tim BTS WKWK Sinetron Maaf memegangkan ya Pokoknya tim BTSnya itu selalu membahagiakan Selalu para Rindro Lover nih Kenapa ya di otak si Indro masih loli aja Seolah-olah Ria jadi penghalang mereka Aduh Kemudian next Disini ada kabar lagi nih para sahabat Tampaknya Menyebabkan Sinetron dari jadwal SMP itu turun drastis ratingnya ya Ada di posisi 8 Aduh Di hari Jumat 10 Desember 2021 Tampaknya ini ada sebuah strike lebih baru nih Untuk para sahabat DJS Lover ya Agar rating DJS itu semakin naik nih DJS pasti bisa rating tier tinggi lagi Bismillahirrohmanirrohim Pokoknya berkah doa dan dukungan para DJS Lover Semuanya tetap semangat ya Tontonnya harus di TV Dan jangan lupa no skip-skip iklan nih ya Pokoknya alhamdulillah DJS semuanya DJS Lover Dari Sabang sampai Merogah harus semangat nontonnya Dari channel SMP Kemudian next Disini ada sebuah kabar lagi nih para sahabat ya Yaitu ada fotonya Rebong Dan bersama salah satu Permain Sinetron dari channel SMP Permain pembantu nih Yang bernama Sonia Putrinur Ilahi nih Para sahabat ya Aduh ganteng banget nih Kakak sekarang tayang gak di channel SMP Sayang gak di channel SMP nih Mas cacar saya nih Comok gue nih WKWK kok mirip ya Sama Viu nih Mau tampaknya next disini Berfoto dengan Viu nih Para sahabat mungkin adiknya ya Masya Allah ya Cantik yang inilah Daripada Viu nih Aduh pokoknya cantik semua Kalau soal itu mah Next disini ada kabar lagi nih Para sahabat ya Dari Indotv Dari akun resmi Indotv Underscore Official ya Tampaknya disini Harus ada sebuah strategi Yang dibentuk oleh Sinemat ya Strategi baru SCTV tukar slot Sinetron Love Story D-series dan dari channel SMP nih Tampaknya inilah beri hal Atau alasannya ya Para sahabat ya Strategi baru SCTV tukar slot Sinetron Love Story S-series dan Dari channel SMP Strategi baru Mulai besok SCTV tukar slot Love Story D-series Ke prime time Dari channel SMP Tayang di jam keramat nih Sebelumnya LSTS Pernah tayang di jam Super prime time nih Dilihat dari performanya Cukup stabil Walaupun H2H Dengan IC Rupanya SCTV Masih mempertahankan Sinetron DGS Yang memiliki penggemari Yang banyak Yang gini geser jam keramat Sebelumnya DGS pun pernah sukses di jam LSTS ya Waktu awal-awal munculnya DGS itu bisa sukses Bisa nomor 1 nih Akan kalau Love Story Dan dari channel SMP Bisa bersih Nanti jam slotnya Nah Ini adalah sebuah Strategi khusus nih Para sahabat ya Dari SCTV Pokoknya tetap Sengemangat DGS buktikan Kayak dulu lagi Semangat DGS nih Makasih Tim SCTV Udah gak tamati DGS soalnya Kita masih Mau nonton Kok alhamdulillah Makanya Nonton terus nih Agar Sinetron Kesayangan kita Tidak tamat Lebih cepat ya Semua acara TV Jaman sekarang Aneh-aneh Yang gak jelas Termasuk sinetron SCTV Paling parah Kok menampilkan Seperti DGS Pacaran Membuli teman Balapan Liar kekerasan Kejaran Terus kalian Tonjolkan Disini Enggak bagus Dilihatnya Apakah pantas Jadikan Contoh murid sekolah Boleh mengkritik Tapi harus memberikan Sebuah masukan Yang bagus nih Jangan asal Mengkritik aja Para hater Dan netizen Yang tidak budiman Strategi apaan Ya Ini mah Hasutan fan DGS Gak adil nih Emang Sete Moga-moga Ratingnya Malah makin turun Masih ada Netizen Dan para hater Yang berkeliaran Kenapa sih DGS tayang mulu Udah kayak boneka Update rating Lagi dong Pokoknya Semuanya Tetap semangat Nonton Dari jendela SMP Agar Tidak Camat Lebih cepat Semoga saja Di jam Keramat Di jam Barunya SCTV Dari jendela SMP Ini bisa menaikkan Rating Dari jendela SMP Amin Ya Roba Lalamin Mungkin Sampai sini dulu Yang bisa Abang Sampaikan Untuk kritik Dan saran Silahkan tuliskan Di kolom komentar Di kolom komentar Kurang gak Kalau gak Kalau gak Beri jendela Ini baru tambah Keren Ya Sampai Tidak Sampai Lagi Sampai 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 Lagi Sampai 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 Terima kasih Terima kasih.